Hai dan tentu saja kalian sudah mengetahui persaingan Marvel dan DC di sektor superhero mulai dari komik sampai ke film Dan keduanya sudah membuat universe film masing-masing Marvel punya Marvel Cinematic Universe sedangkan DC punya DC Extended Universe Nah kali ini kami sudah merangkum 10 alasan Marvel Cinematic Universe Lebih baik daripada DC Extended Universe Apa saja? Langsung saja 1. Menang Start Bahkan di tengah-tengah krisis yang dialami mereka Marvel berani membuat taruhan dengan membuat sebuah Cinematic Universe Tepatnya di tahun 2008 dan memulainya dengan film Iron Man Hal ini tentunya membuat banyak orang mengenal MCU terlebih dahulu dibandingkan DCU yang dimulai tahun 2013 2. Konsisten merilis film Memang sempat ada beberapa tahun bolong di awal-awal tapi MCU secara konsisten merilis film mereka setiap tahunnya Mulai tahun 2013 mereka rutin merilis film minimal 2 film per tahun Bahkan mulai tahun 2017 kemarin sudah merilis 3 film per tahun Itu berbeda jauh dengan DCU yang bahkan sering bolong dalam merilis film per tahunnya 3. Karakter Superhero Yang Lebih Membumi Cukup hebat bahwa Marvel mengangkat superhero-superhero yang lebih membumi alias lebih seperti manusia pada umumnya Contohnya film Black Panther yang merepresentasikan kaum kulit hitam di Afrika Ini tentu berbeda dengan superhero-superhero DCU yang kebanyakan adalah para dewa yang bukan manusia Seperti Superman dan Wonder Woman 4. Saling kesinambungan Sewajarnya disebut sebuah cinematic universe Film-film Marvel saling berkesinambungan atas satu film dan satu lainnya Bahkan film standalone sekalipun pasti akan memiliki hubungan dengan film sebelum atau selanjutnya Memang DCU juga mencoba membuat film-filmnya berkaitan Tapi hal ini tidak ditunjolkan dengan baik sehingga menjadi kelemahan bagi mereka 5. Post-credit scene Satu yang menjadi ciri khas dari Marvel Cinematic Universe adalah adanya post-credit scene Dampak post-credit scene dalam memberikan petunjuk film selanjutnya sangat ampuh Terutama di film Iron Man 1 yang mentis film Avengers Bahkan trend post-credit scene ini juga diikuti oleh banyak film era sekarang Bahkan juga oleh DC Extended Universe 6. Kalahnya Dawn of Justice Kesalahan besar bagi Warner Bros. karena menantang Marvel dengan cara merilis film Batman vs Superman Dawn of Justice Bersamaan dengan film Captain America Civil War Sayang kegagalan film ini terutama dari segi plot cerita membuat banyak orang mulai membanding-bandingkan MCU dengan DCU 7. Kegagalan Justice League Selain Dawn of Justice hal paling besar yang membuat orang-orang membanding-bandingkan DCU dengan MCU Ialah gagalnya film Justice League Tentu saja sejak diumumkan sudah banyak orang yang mengharapkan film ini akan sebanding dengan The Avengers Yang rilis bahkan 5 tahun sebelumnya Tapi sayang banyaknya masalah dalam memproses produksi mulai dari sutradara yang berganti membuat film ini dianggap gagal oleh publik 8. Villain yang tidak berkesan Pastinya kalau ditanya Villain akan beberapa Villain yang ikonik di MCU Seperti Loki, Thanos, atau Killmonger Memang DC ada Villain hebat sekilas Joker Namun mereka belum pernah mengangkatnya sebagai Villain utama di film DCU Selepas film Dark Knight yang ada di luar DCU Bahkan performa Lex Luthor di film Batman vs Superman yang mirip Joker Belum membuat penonton puas akan hal itu 9. Komedi Bisa disalahkan kepada DC yang memiliki nuansa rata-rata gelap dan Dark membuat MCU yang rata-rata filmnya punya nuansa lebih fun Di beberapa film memang DCU membuat memasukkan komedi Tapi sayang masih lagaring dan tidak selucu komedi di MCU Terakhir, aktor dan sutradara yang totalitas Banyak aktor yang menuai kesuksesan dan popularitas dari MCU apalagi yang dikenal karena memberankan suatu karakter Hal ini sering terjadi karena para aktor yang sangat totalitas dalam menjiwai peran dan masuk ke dalam cerita secara seutuhnya Juga menjadi poin plus bagi sutradara karena telah mengarahkan aktornya dengan baik Sehingga pastinya Robert Downey Jr. dikenal sebagai Iron Man dan Russo Brothers dikenal sebagai pembuat Avengers Infinity War dan Endgame tidaklah salah Sampai jumpa di video selanjutnya Terima kasih.